Oke guys, selamat datang kembali di video gue Dan kali ini gue bakal mainin One Piece Stonestrom lagi ya teman-teman Oke, jadi gak usah bahasa-bahasa lagi teman-teman Seperti ya, judul di hari ini gue bakal ngebuat sebuah tutorial lagi teman-teman ya Bagaimana cara mengaitkan akun One Piece Stonestrom ke media sosial ya Seperti Facebook dan juga Twitter Karena memang dua fitur itu sih yang tersedia di One Piece Stonestrom ini Gue thanks banget ya buat Erwin Shah Nas ya Kalau gak salah namanya itu ya Yang udah gue kasih di awal video tadi Bahwa dia itu request teman-teman ya Dia kasih saran itu aja bagaimana cara mengaitkan akun Karena memang dia ada keluhan bahwa akun dia itu Dia lupa teman-teman Dia udah pernah mengaitkan akunnya Cuma dia lupa ID-nya gitu ya Jadi itu gimana cara mengaitkan akunnya gitu Dan mungkin karena memang One Piece Stonestrom ini Udah banyak mengalami update Dan mungkin menu-menunya berubah Jadi dia lupa gitu ya Oke, jadi langsung aja cek udah teman-teman ya Oke, jadi pertama itu menu-menunya ada di ujung sini teman-teman Oke, di tanda panah ini Kalian klik aja Ya, kalian klik Dan setelah itu kalian klik gambar yang paling bawah Oke, klik-klik yang paling bawah Dan bakal ada menu-menu kayak gini Dan seperti yang gue bilang Kalau kalian ini bingung Kalian bisa langsung lihat aja video gue sebelumnya Yang gue ngasih tau Itu bagaimana cara Memahami bahasa-bahasa di One Piece Stonestrom ini Kalian bisa langsung aja cek video sebelumnya Teman-teman ya di kartu di atas oke Dan selanjutnya kalian pilih Tulisan Jepang yang kayak gini teman-teman Tulisan kanji yang kayak gini Pokoknya yang kayak gini Tulisan yang kayak gini Itu kalian pencet oke Mungkin suatu saat nanti menu-menu ini Kalian berubah Dan kalian tandai aja teman-teman Yang kayak gini Atau ya bisa kalian scan Menggunakan Ya sesuatu yang ada di video gue itu Ya kalian bisa langsung aja cek playlist di atas ya Kart di atas Oke, setelah kalian klik Dan ini ada sebuah notif gitu Kalian klik aja di pencet Ntar deh lagu loading Oke, jadi disini mungkin ada mengecan akun dari lain Facebook dan juga Twitter Teman-teman Dan ini bahwa aku gak tau ya Mungkin dari another device atau device lain gitu Oke, jadi mungkin si Erwin Shahnaz ini Bingung teman-teman Karena memang Gue ngebuat video di sebelumnya itu Yang gue ngebahas fitur-fitur lengkap Di One Piece Stonestrom itu Itu untuk cara mengecan akunnya itu Ada di menit-menit terakhir gitu ya Jadi mungkin dia Apa gitu Kelamaan melihatnya gitu ya Mungkin dia lagi males gitu Bagi kalian ini males Langsung skip ke asap akunnya gitu Bingung gitu kan Karena kan itu memang durasinya Lama banget coy ya 19 menit gitu Jadi disini gue buat khusus Untuk bagaimana cara nge-sap akunnya Oke, jadi kalian tinggal klik aja teman-teman ya Jadi kalau udah putih kayak gini Itu artinya udah gue save Dan ngapain gue klik lagi gitu ya Ya kalau kalian klik gini Ya itu bakal nge-sap sendiri teman-teman ya Nanti ada bakal Ada step by step Untuk cara mengecan akunnya gitu ya Oke teman-teman Jadi sekian dulu video untuk hari ini teman-teman Dan terima kasih bagaimana Semoga nonton video ini sampai habis Dan sore banget Kalau memang video ini singkat Ya karena gue ini nge-recordnya Tengah malam aja Ya setengah malam ya Akhir-akhir ini gue sibuk-sibuk banget Dan untuk itu Jangan lupa kalian kasih like video ini Kalau kalian suka video ini Dan dislike-nya juga Kalau memang kalian gak suka video ini Ya karakter gue jalan aja Ya dan satu lagi Jangan lupa untuk share Kepada teman-teman Kepada para player One Piece Tuan-teman yang lain teman-teman ya Untuk bagi mereka yang belum mengetahui Secara marketing akun Ke media sosial gitu Dan ya Yang penting jangan lupa juga subscribe Dan aktifkan notifikasinya teman Agar kalian gak ketinggalan Video-video terbaru yang update di channel ini Oh iya Kalau kalian ada request Silahkan request temannya Karena untuk next video Mungkin gue mau mainin game PC gitu Atau game One Piece Suruh ini lagi Ya gue tau sini ada update-update baru gitu ya Gue tau lihat itu di atas satu ya Ada juga winter dari Abu Hancock dan juga The Monet Dan juga ada X baru dari Zoro Dan event baru dari Krokodil juga bagi ya Ya Kalau kalian mau request Langsung aja komen di bawah teman-teman ya Biar langsung gue jawab Dan langsung gue buat videonya Sekali lagi terima kasih guys See you to the next video Video Sub indo by broth3rmax